Halo, jumpa lagi dengan Farence Craft. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang macam-macam kepala bagian atasnya itu untuk kerajinan talikur. Jadi pertama yang kita akan lakukan adalah simpul dasar. Ini yang kebanyakan dipakai untuk tas-tas talikur ya. Jadi untuk para pemula yang belum tahu caranya untuk membuat kepala simpul dasar itu kita bisa kita lakukan sebentar lagi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Dan terus dukung video-video saya sampai akhir. Jadi kita mulai, kita sediakan dua nilai tali. Ini saya pakai yang berbeda ya supaya kelihatan. Caranya, jadi pertama kita samakan dulu, seperti ini. Selanjutnya sama, untuk yang satunya kita samakan juga, seperti ini. Nah, lalu kita buat seperti ini. Nah, kita seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita putar ke atas, seperti ini. Seperti ini. Nah, sama yang ini, seperti ini. Lalu kita masukkan. Lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Selanjutnya ke belakang. Seperti ini. Lalu kita ke depan untuk tali yang sebelahnya. Lalu kita masukkan. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, ini untuk simpul dasarnya ya. Yang pertama, seperti ini. Ini bisa digunakan. Kalau yang memperpaduan seperti ini, bisa untuk motif permen. Nah, kita bisa menggunakan satu kepala dengan dua warna seperti ini. Sedangkan untuk selanjutnya, kepala kedua. Kita akan membuat dengan warna yang sama. Sama caranya. Ini untuk kita membuat simpul dasar permulaan untuk tas yang motif daun yang kemarin ya. Mungkin ada yang belum tahu caranya. Jadi, seperti ini. Kita siapkan dua warna. Seperti ini. Sama caranya. Nah, kita simpulkan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik. Seperti ini. Sama seperti tadi. Lalu kita buat seperti ini lagi. Nah, selanjutnya. Supaya membuat segitiga. Kita ambil lagi satu helai tali. Satu helai tali. Nah, ini untuk awalnya ya. Ini kepalanya yang bentuk segitiga. Nah, kemudian kita saja jajarkan gini. Lalu kita simpulkan juga. Nah, seperti ini. Nah, sama caranya. Yang terpenting itu kita tahu simpul dasar dulu. Yang seperti tadi pertama saya ajarkan. Lalu ini ke bawah. Seperti ini. Kita masukkan. Seperti ini. Kita masukkan seperti ini ya. Lalu kita tarik. Kemudian kita ambil lagi satu helai tali. Kita samakan. Nah, seperti ini. Kita samakan. Untuk kiri dan kanannya sama ya. Jadi, kita buat seperti ini. Lalu yang bagian tengah ini sebagai palang. Dan kiri dan kanannya sebagai pengikat ya. Nah, seperti ini. Nah, dimasukkan seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Kita tarik. Nah, ini. Lalu kita masukkan dari awal. Jadi, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk segitiga untuk kepala yang motif daun ya. Bisa dilihat di video sebelumnya. Yang daun. Nah, ini cara menyimpulkannya. Seperti ini. Kemudian, cara kedua. Ketiga. Kita akan membuat kepala. Kalau untuk motif melatih. Kita akan membuat kepala yang berbeda. Jadi, kanan kiri. Kita membuat kepala yang berbeda. Seperti ini. Saling selang-seling. Itu untuk kepala membuat melatih ya. Jadi, caranya seperti ini. Sama. Kita sejajarkan seperti ini. Ini untuk motif melatih yang daun ya. Ya, yang motif melatih. Bisa dilihat di tutorial dompet. Nah, seperti ini. Jadi, ini saling selang-seling warnanya. Ini untuk yang kepala untuk model melatih. Jadi, seperti ini. Nah, seperti ini kepalanya. Jadi, gantian. Warna satu. Terus, yang muda. Yang tua. Muda lagi. Yang tua lagi. Seperti itu. Jadi, gantian itu untuk motif melatih. Kemudian, kita akan membuat kepala yang dari rupa lilitan. Kita bisa membuatnya jadi seperti ini. Jadi, satu sebagai palang. Seperti ini. Seperti palang ini. Kemudian, kita ambil satu tali. Seperti ini. Nah, ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini juga bisa untuk dibuat kepala. Seperti ini. Kita ambil lagi satu tali. Nah, seperti ini. Lalu, kita masukkan. Nah, seperti ini. Ada yang seperti ini juga. Ini untuk membuat awalnya ini ya. Untuk kepalanya ada yang model seperti ini. Terus, kita lanjutkan. Ada lagi yang model tetap sama ya. Seperti ini. Nanti, di tutorial selanjutnya, saya akan membuat dompet. Caranya seperti ini. Ini sama. Kita masukkan seperti ini. Kemudian, yang sebelahnya kita lilit. Nah, kita lilit seperti ini. Jadi, dia membentuk empat kepala ya. Empat lilitan. Nah, untuk yang sebelahnya sama. Kita buat lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada empat lilitan. Kita lanjutkan. Seperti ini. Kita kaca-kaca ucaranya lagi. Jadi, pertama, kita ambil palangnya. Ini palang. Kemudian, kita masukkan seperti ini. Nah, kita masukkan dulu. Seperti ini. Lalu, kita tarik. Nah, selanjutnya. Untuk yang sisi sebelah sini. Kita buat gigitan lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sama untuk sebelahnya. Nah, seperti lilitan seperti ini. Jadi, dia nanti membentuk empat. Empat lilitan. Nah, ini salah satu kepalanya. Macam-macam kepala untuk membuat pastas dari talikun. Jadi, awal kita harus mengetahui cara membuat simbol dasar. Itu yang pertama yang harus dipahami. Jadi, kalau sudah bisa membuat simbol dasar, untuk selanjutnya mudah untuk dilakukan. Ini hanya variasi dari kepalanya. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti tadi yang saya ajarkan. Nah, untuk itu, jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video saya. Jangan lupa untuk like dan share. Dan jangan lupa subscribe juga. Terus ikuti video-video saya untuk mendapatkan tutorial terbaru lainnya. Terima kasih. Terima kasih.